Seorang wanita jika kesehariannya terbiasa mengamalkan salat fardu, salat sunnah, puasa, baca Al-Quran. Jika tiba masa haid dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan kesehariannya, kabar gembiranya Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid. Islam itu menenankan, kalau masih sering gelisah ada yang salah dengan keislamannya. Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Namun jika menyangkut suatu pemikiran atau pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang dia ucapkan. Berteman carilah yang baik, candanya pun akan memberikan faedah, umumnya kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah SWT dan negeri ini akan menjadi baik. Sudahkah kita mengerti, dari sekian ribu salat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita salah tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa kusuh, kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Sudahkah kita mengerti, dari sekian ribu salat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita salah tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa kusuh, kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur, biar nikmatnya ditambah. Kunci dari semua hal adalah salah. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam salah kita. Nabi yang sudah jelas surga saja bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Ada sementara yang surganya tidak jelas. Amalan berantakan, hisapnya menegangkan namun masih merasa aman dengan amalnya. Cara salat khusyuk, kenakan pakaian terbaik, perbaiki wudhu, wudhu yang benar. Hadirkan perasaan seperti salat kita yang terakhir. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang mengguncang jiwa, maka itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkatan iman yang lebih tinggi. Maka berbahagialah, karena ujian itu tanda cinta Allah kepada orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan ilmu. Allah senantiasa makbulkan doa kita, cuma cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikannya lambat, lambat juga lah Allah makbulkan. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rezeki kita cukup, tidak ada yang miskin. Yang menjadikan kita miskin itu perasaan kita yang tidak pernah cukup. Dan bahwasannya dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Jika ada yang lalai diingatkan, karena surga terlalu luas untuk sendirian. Jaminan Allah bagi orang yang salah tahajud, disukseskan karir, dimudahkan pekerjaan, dibimbing mengawali aktivitas, diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah, ditolong Allah tanpa perantara. Tidak ada status apapun di dunia yang memengaruhi seseorang masuk surga. Kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan merasa kaya dengan itu, Anda belum bebas dengan persyaratan masuk surga. Belum tentu harta menjadi jaminan masuk surga. Syarat masuk surga bukan harta dan kedudukan, tetapi adalah keimanan dan amal saleh. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, tetapi kita bisa terus berdoa kepada Allah. Orang yang beriman pasti beramal saleh. Mencaci itu tidak akan menambah kemuliaanmu, dan tidak pula membuat yang kau caci berkurang keburukannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.